Hai sahabat Ola Bola, kembali lagi di Ola Bola Ghost 2 Community. Kali ini Rizky sudah bersama dengan salah satu member dari PRMI Jakarta, yaitu ada Mas Fajar di sini. Nah gimana nih perasaannya sekarang? Real Madrid lagi di puncak kelas men. Tentunya senang banget dong, karena Real Madrid ini kan lagi terpuruk ya, apalagi musim sebelumnya badai cedera juga. Jadi untuk saat ini di era Karlo Ancelotti banyak mengulang poin gitu dari match-match sebelumnya, udah gitu sebelas kemenangan tanpa terkalahkan di sebelas pertandingan gitu, jadi senang banget gitu. Mas Fajar ini kan salah satu member dari PRMI Jakarta ya, sebagai admin, Instagram, media sosial, semua ya. Dari kapan sih gabung PRMI? Kalau gabung dari PRMI dari tahun 2015, tepatnya gitu. Oke, tapi kalau PRMI sendiri itu berdirinya dari kapan? Kalau PRMI Jakarta sendiri itu tepatnya berdiri di tahun 2012 resminya, pada tanggal 16 Juni tahun 2012 gitu. Oke, sekarang anggotanya berapa? Anggota kurang lebih ada sekitar 400 anggota resmi. Ini yang di Jakarta ya? Iya yang di Jakarta. Optimis nggak dengan squad yang ada sekarang, di tangan Ancelotti, juara liga optimis? Kalau untuk saat ini optimis, karena Real Madrid sedang performa yang terbaik, dalam performa yang terbaik, sedangkan dibantu dengan rivalnya nih yang lagi menurun nih Kak, jadi optimis banget untuk musim ini gitu. Terus kalau pandangan kamu sendiri nih, La Liga tuh seperti apa? Sekarang kan udah ditinggal sama Lionel Messi, kapten kita, Sergio Ramos. Menurut kamu gimana nih La Liga sekarang? Masih seru nggak sih kalau El Clasico kayak gitu? Kalau untuk ditonton sih tentu masih seru ya, karena banyak juga pemain-pemain baru yang datang dan banyak pemain muda yang sedang naik daun gitu. Contohnya ada Vinicius, Ansupati gitu, dan juga ada Karim Benzema yang sedang naik-naik daunnya, dan kemarin di Balon Dior juga peringkat empat kan gitu. Jadi La Liga masih menarik sih untuk saat ini. Kalau dulu kan Vinicius itu awal-awal sering dipanggil Lord ya? Sekarang performanya juga udah semakin lumayan lah, membaik gitu. Meningkat gitu ya. Kalau menurut kamu nih, layak nggak sih Vinicius untuk dipertahankan di Real Madrid? Dari segi usia, Vinicius kan masih cukup bilang muda lah 21 tahun. Ini aset besar bagi Madrid sih, apalagi kita lihat dengan skill yang dimiliki Vinicius, layak banget sih dipertahankan buat jangka panjang di Real Madrid gitu. Melihat squad Madrid sekarang nih, menurut kamu apa sih yang kurang? Kalau yang kurang tentu dari segi pertahanannya, karena kebobolan ini sudah lebih dari 18 gol kalau nggak salah. Dan itu buat Real Madrid termasuk banyak juga sih, apalagi duet Edher Militao sama David Alaba kan masih tercukup bilang cukup baru kan untuk musim ini. Siapa nih pemain yang cocok didatangkan untuk mengisi klinik pertahanan Real Madrid? Kalau dari rumornya kan Anthony Rudiger, nah itu layak banget sih. Karena kan sebelumnya juga membantu Chelsea jadi juara UCL kan. Dia kontraknya mau habis nih, jadi gratis kan. Gitu sih layak banget, kalau mungkin ngambil bag-bag lain kan biayanya cukup besar. Sedangkan ada renovasi stadion sama rumornya mau mendatakan Mbappé sama Haaland kan. Kalau misalkan disuruh milih nih antara Mbappé sama Haaland, siapa yang menurut kamu? Kilihan Mbappé. Kenapa? Karena dari segi taktik juga lebih cocok kilihan Mbappé gitu. Dia kan sering nusuk-nusuk lewat sayap gitu. Sedangkan kalau Erling Haaland kan kita di sana masih ada Benzema kan. Jadi kemungkinan bakal bentrok gitu posisinya. Dari squad Madrid sekarang, menurut kamu siapa yang seharusnya dijual aja deh? Tentu Mariano Diaz ya, karena dari segi performa kan juga kurang bagus gitu. Sudah gitu jarang dimainin juga sama Ancelotti karena masalah taktik kan. Dia nggak cocok sama strateginya dari Ancelotti gitu. Ini kan rumor-rumornya katanya Hazard nih bakalan hengkang dari Real Madrid mau ke West Ham. Menurut kamu lebih baik nih Hazard jangan dulu deh dipertahankan dulu atau yaudah rela pergi, dia pergi gitu. Kalau Hazard kemungkinan kalau untuk pergi dari rumornya kan dibolehkan sama Real Madrid. Karena rumornya juga Mbappe juga mau datang. Sedangkan posisinya bentrok kan. Ada kemungkinan Hazard pergi sih. Jadi kalau Mbappe datang dan Hazard pergi ya setuju aja sih. Karena dua-duanya kan seimbang gitu. Apalagi kita lihat Hazard juga sering cedera kan gitu. Merubikan banget buat Real Madrid gitu. Permasalahan mungkin di mental juga. Karena sebelumnya kan setelah cedera panjang biasanya pemain itu mentalnya jadi kurang bagus gitu. Sedangkan Hazard ini di era Ancelotti jarang dimainin juga. Jadi itu yang jadi permasalahan sih buat Hazard untuk saat ini. Oke thank you Mas Fajar. Waktunya ngobrol-ngobrolnya sukses terus buat PRM Jakarta ya. Sampai jumpa di Olah Bola Ghost 2 Community minggu depan.